Mark Plus Inc. dan Indonesia Marketing Association IMA Bali menggelar evaluasi pariwisata nasional dan Bali tahun 2017. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan riset untuk membantu memberikan masukan bagi pengembangan pariwisata nasional. Mark Plus Inc. dan Indonesia Marketing Association IMA Bali menggelar evaluasi pariwisata nasional dan Bali tahun 2017. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun yang kali ini merupakan tahun ketiga. Chairman Mark Plus Center for Tourism and Hospitality, Hermawan Kartajaya menyatakan tujuan kegiatan ini adalah melakukan riset untuk membantu memberikan masukan bagi pengembangan pariwisata. Pihaknya mendatangkan stakeholder pariwisata. Gathering ini dilaksanakan di Bali terkait target kunjungan wisatawan yang hanya mencapai 13,7 juta dari target 15 juta. Target pada tahun ini tidak tercapai sebagai dampak erupsi Gunung Agung. Hal ini menandakan pariwisata Bali memiliki peranan yang sangat penting. Melakukan riset bukan cuma Bali Tok tapi seluruh Indonesia membantu memberikan masukan dan sebagainya. Dan gathering ini kita lakukan tiap tahun dan ini yang ketiga kalinya. Tiap tahun karena kabinet ini sudah tiga tahun kita mengumpulkan masukan dari stakeholder pariwisata di Jakarta dan di Bali. Nah Bali ini kenapa kok harus di Bali? Jakartanya sudah lewat tanggal 15 yang laluan. Hari ini di Bali karena Bali itu 40 persen. Jadi contohnya seperti tahun ini kita mencapai 13,7 juta dari 15 juta target ya karena ada Gunung Agung. Jadi itu betapa pentingnya Bali kelihatan di sini ya. Begitu ada Gunung Agung langsung pengaruhnya bukan cuma dari kedatangan turis ke Bali Tok tapi juga kedatangan turis ke teman-teman lain. Jadi ternyata pengaruh Bali itu luar biasa. Hermawan Kartajaya menyatakan diskusi yang mendatangkan stakeholder pariwisata ini menghasilkan banyak masukan diantaranya tidak perlu pengembangan carrying capacity atau daya tampung Bali. Bali Timur misalnya bisa mengembangkan spiritual tourism. Stakeholder ini diharapkan bisa menjadi wadah dalam menyampaikan pemikiran demi kemajuan pariwisata Bali. Saya stakeholder ini menjadi apa ya narasumber yang bagus supaya semua tertampung karena aku kan swasta ini Magplus ini. Bukan pemerintah tau. Kalau pemerintah yang ngundang mungkin mereka akan formal. Kalau di sini kan enggak. Ini kan diselenggarakan Magplus Center Photorism Hospitality disponsori oleh IMA Bali. Indonesia Marketing Association Bali di mana Gusti Sidarta ini korwil, korenatol wilayah Bali. Karena di Bali ada chapter IMA Denpasar, IMA Badung, IMA Tabanan, dan IMA Gehanyar. Jadi ada 4 chapter korwilnya beliau. Jadi ini upaya swasta dari bawah. Jadi Stakeholder itu lebih mau. Tapi yang penting dari pengalaman yang terjadi dari Gunung Agung ini dan mungkin terjadi lagi tau, macem-macem, Gunung Agung, macem-macem itu kepanikan itu timbul karena fuka biasanya. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity ini.